Dosen Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mawadiyah Purwokerto Triluyansyah Bintaro menyebut perubahan kegiatan belajar-mengajar secara daring, guna menghadapi pandemi COVID-19 dinilai sebagai sebuah kenisayaan, karena itu kenali sisi positifnya sebagai hasil dan sisi negatifnya untuk menghindar. Saya menguasai orang itu sebenarnya tidak menutup ruang gerak terus. Metode-metode pembelajaran itu tetap bisa kita lakukan. Model-model pembelajaran tetap bisa kita lakukan melalui dari baik itu lewat WhatsApp group, lewat aplikasi-aplikasi jaring yang lainnya misalnya Zoom atau Google Meet dan sampai pada tahap evaluasi pun bisa kita lakukan dengan aplikasi lainnya misalnya dengan Google Form. Komunikasi antara guru, siswa itu bisa dilakukan di situ. Bisa juga aplikasi atau model-model pembelajaran atau model-model aplikasi ini juga bisa dilakukan untuk komunikasi dengan orang itu. Artinya harapannya dengan pandemi ini sebenarnya tidak menghambat para guru untuk bisa mengembangkan dirinya dalam proses pembelajaran. Menurutnya di sisi lain akibat pandemi COVID-19 juga telah melahirkan inovasi-inovasi yang tidak bergantung pada model pengajaran lama. Dalam pengajaran di tingkat perguruan tinggi, pelaksanaan pengajaran daring menjadi alternatif yang umum dilakukan menggantikan pola pengajaran lama. Tiga roli memberitakan dari perwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!